Kelahiran Slipknot pada dekade 90-an akhir, membawa warna baru bagi musik metal dunia. Mereka tidak cuma mengeberak panggung lewat musik cadasnya, tetapi juga ciri khas topeng dan kostum yang mereka kenakan. Khususnya di generasi 90-an di awal proses mereka terbentuk. Mungkin sebagian penikmat musik lebih mengenal band ini dari ciri khas topengnya dibandingkan dengan lagu mereka. Band yang dibentuk pada tahun 1995 di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat ini. Mereka telah menjadi tamu utama dalam ajang Humersonic di Festival Humersonic Ancol, Jakarta. Pada tanggal 18-19 Maret 2023 yang lalu, Buat penikmat musik metal nasional, kehadiran Slipknot bisa menjadi ajang nostalgia untuk mengenang album-album mereka yang sempat hit. Seperti album pertama mereka yang bertajuk Slipknot. Dirilis pada tahun 1999, album ini terjual lebih dari 9,3 juta album. Slipknot juga sempat masuk dalam jajaran Billboard 200. Single dalam album tersebut, Weight and Blood dinominasikan untuk Best Metal Performance pada Grammy Awards 2021. Album ini juga menjadi The Biggest Selling Extreme Metal album pada masa itu. Untuk menyegarkan kembali ingatan pada band ini, berikut ini adalah sejarah singkat dan berbagai fakta menarik mengenai Slipknot. Band ini terbentuk di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1995. Tiga orang berperan dalam pembentukan grup musik ini. Mereka adalah Soundcran sebagai perkusi, Jordison berperan sebagai drummer, dan Paul Gray berperan sebagai basis. Pada perayaan Halloween pada tahun 1996, Slipknot memulai perjalanan musik mereka dengan merilis album debut secara independen. Kemudian album tersebut didistribusikan oleh label Ismis yang berbasis di Nebraska. Label rekaman Roadrunner Records kemudian kepincut dengan album tersebut. Mereka pun akhirnya menandatangani kontrak dengan band tersebut pada tahun 1997. Di bawah naungan label rekaman ini, Slipknot bekerja sama dengan produser Ross Robinson untuk mengeluarkan album Slipknot pada tahun 1999. Dari album itulah pamor mereka sebagai band cadas naik di belantika musik Amerika Serikat. Slipknot dikenal bukan hanya lewat musik cadasnya, tetapi juga lewat citra yang mereka bangun. Bahkan penampilan mereka dipanggung menjadi sorotan banyak penggemar musik metal. Band tersebut tampil dengan energi yang sangat tinggi, sehingga kalian sempat terluka dan mengalami luka jahitan selama dua kali. Pada musim panas itu karena dia terkena drum kit miliknya sendiri. Pada musim semi tahun 2000, album Slipknot mendapatkan sertifikasi platinum. Merupakan album pertama yang mencapai hal tersebut dalam sejarah Roadrunner Records. Saat ini Slipknot diperkuat sembilan personil. Mereka adalah Soundcrane sebagai perkusi dan backing vokal, Craig Jones sebagai keyboardist, Mick Thompson sebagai gitaris, Corey Taylor sebagai lead vokal, Sid Wilson sebagai keyboardist, Jim Rood sebagai gitaris, Arisandro Venturella sebagai bassist, Jay Weinberg sebagai drummer, dan Michael Favre sebagai perkusi. Namun pada awal terbentuk grup ini hanya diperkuat enam anggota. Mereka adalah Soundcrane, Paul Gray, George Jordison, Chris Feing Jim Rood, dan Anders Kolsefny. Posisi personil terus mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1997, Kolsefny cabut dari band tersebut. Kemudian posisinya digantikan oleh Corey Taylor sebagai vokalis. Dua tahun berikutnya, giliran Mick Thompson bergabung sebagai anggota kesembilan. Pada tahun 2010, bassist mereka Paul Gray meninggal dunia, usai overdosis karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Posisinya pun digantikan oleh Venturella. Kemudian pada tahun 2013, Jordison diberhentikan dari grup tersebut. Posisinya kemudian diisi oleh Jay Weinberg. Kabar duka menyelinguti dunia musik metal. Salah satu anggota pendiri sekaligus mantan drummer band heavy metal Slipknot, yaitu Joy Jordison. Menginggal dunia di usia 46 tahun pada 26 Juli tahun 2021 yang lalu. Sebagai bentuk kehormatan kepada Jordison, Soundcrack dan kawan-kawan membuat sebuah video yang menyoroti penampilan Jordison. Kutipan wawancara dan klip video proses di belakang layar. Video yang berdurasi 8 menit itu berjudul Joy Jordison 1975-2021. Bisa dilihat di kanal Youtube dan akun sosial media Slipknot. Jenderal musik yang diusung Slipknot sejatinya adalah heavy metal. Namun mereka juga memasukkan unsur dari berbagai jenderal lain. Seperti no metal, alternative metal, dan hard rock. Selain itu mereka pun kerap menggabungkan suara vokal yang bervariasi. Termasuk brawling, rap, dan clean singing dengan irama yang agresif dan penuh energi. Di samping itu Slipknot juga dikenal dengan penggunaan perkusi yang kompleks dan perkusi tambahan. Seperti tongkat drum dan perkusi elektronik yang memberikan ciri khas suara yang unik pada musik mereka. Dalam beberapa album terakhir, mereka pun memasukkan beberapa elemen musik industrial dan elektronik ke dalam musik mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk bereksperimen dengan berbagai jenis suara dan gaya musik. Sebagai band metal, Slipknot terbilang inovatif. Mereka mempunyai musik yang berbeda dibandingkan dengan band metal pada umumnya. Tentu yang paling ikonik dari band ini adalah karena topeng dan kostum yang mereka kenakan. Hal itulah yang membuat grup ini sangat dikenal oleh publik, penggemar musik metal. Selain dari aspek musikal dan visual, Slipknot pun sangat populer lantaran konten lirik mereka yang penuh dengan tema dark, depresi, dan kekerasan. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membuat Slipknot memiliki basis fan squad sampai sekarang. Saung Krehan adalah sosok yang berperan dalam lahirnya ciri khas Slipknot ini. Menurut Planet Radio, pada awal band ini berdiri, citra yang muncul di latihan band dengan memakai topeng badut. Ternyata gaya tersebut menjadi inspirasi para personil lain dalam bermusik. Akhirnya pada tahun 1997, Slipknot memutuskan bahwa setiap personil wajib menggunakan topeng unik, bersama dengan kostum ciri khas mereka masing-masing. Citra yang dibunculkan Slipknot tersebut memang berhasil memikat para penikmat musik cadas dunia, berkat ciri khas topeng tersebut. Kemudian membuat band mereka mudah dikenali dibandingkan dengan band sejenis lainnya. Berbicara tentang penampilan Slipknot di Kerang Radio pada Februari tahun 2020, Corey Taylor mengatakan, saya memberikan banyak penghargaan kepada Cloud. Imajinasi dan visinya dalam banyak hal telah membantu kami membentuk ini selama bertahun-tahun. Tentu saja kami memberikan kontribusi dan melakukan bagian kami. Tetapi visi penyatuannya dalam banyak hal telah membantu kami untuk mempertahankan resiko, tampilan, dan perhatian pada detail lainnya. Jadi bahkan ketika kami melakukan hal-hal besar seperti pengungkapan di internet untuk pakaian baru, topeng baru, dan sebagainya. Itu masih menjadi hal yang besar bagi kami. Karena kami memulai dari awal bahwa kami harus berkembang. Bahwa kami harus tetap relevan. Dan salah satu hal yang kami ketahui harus kami lakukan. Dengan mencari cara untuk terlihat seperti satu kesatuan dan melakukannya dengan cara yang tidak terasa dipaksa. Sejauh ini Slipknot telah melahirkan berbagai album. Termasuk di dalamnya yaitu Slipknot yang dirilis pada tahun 1999. Kemudian album EOI yang dirilis pada tahun 2001. Disusul album Votri The Subliminal Versus yang dirilis pada tahun 2004. Disusul dengan album All Hope Is Gone yang dirilis pada tahun 2008. Kemudian Five The Great Chapter yang dirilis pada tahun 2014. Disusul dengan album We Are Not Your Kind yang dirilis pada tahun 2019. Dan album terbaru mereka yaitu The End So Far yang dirilis pada tahun 2022. Dari seluruh album yang mereka hasilkan bisa dibilang sangat populer untuk kalangan antusias pecinta musik metal di seluruh dunia. Dengan ciri khas dan konsistensi mereka dalam membuat karya yang fantastis. Sehingga membuat band ini begitu dicintai oleh fans mereka hingga saat ini. Slipnote pun tidak akan pernah hilang dimakan oleh zaman dan waktu. Karya musik mereka akan selalu menjadi ikonik untuk para pendengar. Dan berikut adalah video pembahasan mengenai fakta menarik dari Slipnote dari sejarah hingga topeng dan genre mereka. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.